Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah Semoga amal kita diterima Allah Azza wa Jalla Amin Amin Ya Rabbal Alamin Selamat mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfir Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina May yahdihillahu falamudillalah Wa may yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasul Alhamdulillah Segala pujahan yang milik Allah subhanahu wa ta'ala Dialah zat yang berhak untuk disembah Dialah zat yang membuat kita Sihat Hingga saat ini Untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW Dialah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia Menegatkan kalimat la ilah illallah di muka bumi ini Ada satu kisah Di saat ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah berikan aku satu doa untuk di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW saat itu memberikan satu doa Yang begitu singkat dan begitu pendek Doanya ialah Allahumma innaka afun Tuhibbul afwa fa'afu anna Allahumma innaka afun Ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun Tuhibbul afwa Mencintai pengampunan Fa'afu anna Maka ampunilah kami Satu doa ini Yang begitu singkat dan begitu pendek Namun hakikatnya Kata Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa Di Juslima Wallahu yuridu ayyatub alaikum Wallahu yuridu ayyatub alaikum Allah menginginkan hambanya Di bulan suci Ramadan ini Kembali Kembali berubah Atau bertobat Hingga melekatnya Suatu kebaikan dalam diri kita Menjalankan suatu Ramadan Menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan Tidak seperti halnya Bulan-bulan yang lain Berjalan seperti biasanya Berjalan begitu saja Namun di bulan suci ini Allah menginginkan Hamba-hambanya Bertobat Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dunia memang Sengaja Allah Ta'ala Ciptakan sebagai tempat ujian Tidak satu Sisi pun di belahan dunia Yang dihuni manusia Tanpa adanya ujian Baik yang tidak beriman Maupun yang beriman Semua mendapatkan bagian yang sama Di dalam menerima ujian Orang beriman semakin bertambah keimanannya Semakin berat pula Ujian yang diterimanya Semua bentuk ujian Dari semua sisi Baik berupa kekayaan Dari harta Maupun kekurangan harta Karena dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala Ingin menyeleksi siapa diantar Yang terbaik amal yang terbaik Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Mulk Yang menciptakan mati dan hidup Untuk menguji kamu Siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya Dan dia maha perkasa Maha pengampun Quran surah Al-Mulk Ayat Dua Ayat diatas memberikan penjelasan kepada kita Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkan banyak amalnya Tetapi yang baik amalnya Di bulan suci ini Mari Kita Memperbaiki diri kita Kembali kepada Allah Untuk mengerjakan Hal-hal yang baik Amalan-amalan yang baik Semoga amalan-amalan itu Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik menurut para mufasir Adalah sesuai Perintah Allah Dan contoh nabinya Amalan-amalan yang telah dicontohkan nabi Artinya Kualitas lebih utama Daripada kuantitas Namun jika kualitas sudah baik Ditambah dengan kuantitas Itu yang paling utama Namun dibalik ujian Berubah banyak kesulitan Dan penderitaan Ada kemudahan Yang mengeringinya InsyaAllah Seorang mu'min Tentu Berbeda Dalam menikapi berbagai kesulitan Kesulitan hidup Yang menghadapinya Mereka memahami bahwa Kesulitan Atau ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam rangka Menguji hambanya Dan mereka tahu bahwa Kesulitan itu Dibuat untuk Membedakan Antara mereka Yang benar-benar beriman Dan mereka memiliki Penyakit di hatinya Yaitu mereka yang tidak Tulus dalam meyakini Keimanan mereka Karena itu Ujian Atau kesulitan Yang hadir dalam kehidupan kita Akan menunjukkan Siapakah kita Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Melalui firmannya Bahwa dia akan Menguji manusia Untuk melihat Siapakah yang Benar-benar beriman Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Apakah kamu mengira Bahwa kalian Akan masuk syurga Padahal belum nyata Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang berjihad Di antaramu Dan belum nyata Orang-orang yang sadar Dan belum nyata Orang-orang yang sabar Quran Surah Al-Imran Ayat 142 Dinamika hidup Yang sering kita lalui Dan kita jalani Roda-ronda kehidupan Ini pun Akan terus berputar Keadaan akan selalu berubah Keadaan di atas Kadang di bawah Begitu juga Setiap orang Pasti mengalami hal tersebut Seperti sebuah Sunnatullah Setelah lapar Ada kenyang Setelah haus Ada kepuasan Setiap kegelapan Akan terang menderang Dan setiap kesulitan Ada kemudahan Wahai Sahabat Rahimahkumullah Janganlah bersedih Sesungguhnya Bersama kesulitan Itu ada Kemudahan Karena sungguhnya Sesudah kesulitan Itu ada Kemudahan Rasulullah S.A.W Pun pernah mengalami Berbagai cobaan Dalam hidupnya Penganiayaan Cacian Pemboikotan Pun pernah beliau rasakan Tapi sungguh luar biasa Ketabahan Kesabaran beliau Dan Keoptimisan beliau Dalam menyikapi hal itu Menyikapi hal itu semua Ibnu Jarir yang bersumber Dari Al-Hasan Dalam buku riwayat Turunan ayat-ayat As-Suci Al-Quran Berkata Ketika ayat 5 dan 6 Surat Al-Insyirah Turun Rasulullah S.A.W Bersabda Bergembiralah Kalian Semua Karena akan datang Bagi kalian Kemudahan Kesukaran Tidak akan mengalahkan Dua kemudahan Allahuakbar Masya Allah Sebagai seorang beriman Kita diuji Untuk Bagaimana Bisa mengukur Diri kita Sampai dimanakah Keimanan kita Kepada Allah S.W Orang-orang yang cerdas Lagi pintar Akan merubah Kerugian-kerugiannya Kepada keberuntungan Keberuntungan Lihatlah Betapa Rasulullah S.A.W Diusir dari kampung Kelahirannya Mekah Apakah beliau Bersikap pesimis Dan patah semangat Tidak Bukan Beliau hijrah Ke Madinah Dan mencari Penghidupan Dari baru disana Berkarya Bekerja Dan berdakwa Sehingga jadilah Beliau maju Dan dapat Membangun Madinah Menjadi manusia Manusia bertakwa Setelah mapan Beliau baru kembali Membangun Asal negerinya Yang beliau pernah Diusir itu Bayangkan Seorang yang Umi Tak tahu Baca tulis Diusir dari kampung Halamannya Dan Oleh Bangsanya sendiri Dapat merubah Masyarakat Dari lembah Kejahiliaan Menjadi Insan Yang tahu Ilmu Tahu nilai-nilai Akhlak Yang luhur Dan Maju Dalam Perekonomian Dikenal Dan Dikenang Dalam Sejarah Turun Temurun Imam Ahmad Bin Hambal Di penjara Dicambuk Apa yang terjadi Pada beliau Setelah itu Beliau jadi Imam Ahli sunnah Yang Jasanya Dikenang Sepanjang Masa Imam Ibnu Taymiyah Keluar Dalam Tahanannya Penuh Dengan ilmu Yang berlimpah Ruah Di tengah Kesempitan Penjara Beliau mampu Mengarang Puluhan Jilid buku Allahu Akbar Masya Allah Banyak hikmah Dari kisah-kisah Para ulama Para Sahabat-sahabat Dan tentunya Kisah-kisah Dari perjuangan Islamin Yang dibawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita kembali Dengan doa Yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Ibunda Aisyah Doa ini Di saat Anak-anak kita Mungkin sulit Kita Berikan nasihat Berikan satu doa ini Suruh mereka membaca Suruh mereka hafal Allahumma Inna ka'afun Tuhibbul afwa Fa'afu anna Allahumma Inna ka'afun Ya Allah Engkau Maha pengampun Tuhibbul afwa Engkau Mencintai Pengampunan Fa'afu anna Maka ampunilah kami Dengan doa ini Yang hakikatnya adalah Wallahu Allah menginginkan Kita semua kembali Allah menginginkan Kita semua Berubah menjadi Lebih baik Maka doa inilah Yang paling tepat Diajarkan Di bulan Suci Ramadan ini Kepada anak-anak kita Semoga Dengan doa ini Anak-anak kita Yang sulit Untuk kita Nasihatin Sulit Untuk Bisa menjadi Lebih baik Ajarkan Satu doa Yang singkat ini Semoga Dengan Dengan doa ini Allah berikan Hidayah Petunjuk Berubah menjadi 90 derajat Bahkan sampai 180 derajat Berubah Dari hal yang buruk Menjadi hal yang terbaik Jazakumullah khairan Kathira Mungkin hanya ini Yang bisa kami sampaikan Sekiranya ada yang Salah Mohon dimaafkan Dan kurangnya Hanya datang dari kami Dan selebihnya Kebenaran Hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Cukup sekian Yang kami sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Voice FM Nemenin Ramadhan Kamu Senyum Ramadhan Di Voice FM Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton